Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Ariski Agung Siawan oke teman-teman teman-teman servis semua kali ini kita akan mengecek tentang kerusakan flyback yaitu di bagian sekundernya kenapa saya bikin cara ini karena saya mengalaminya yaitu pada flyback tipe ini ya milik Samsung 29N JF050191911 atau persamaannya FGH29A003 jadi ini TV apa ya namanya menghabiskan banyak transistor horizontal dia tidak short di bagian primernya kita coba cek di HOT dan BD dan di ground 123456 123456 disini ground dia tidak short di bagian primernya dia tidak short di bagian primernya 123456 tidak short di bagian primernya akan tetapi dia short di bagian sekunder yang mana menyebabkan resistor-resistor di bagian sekunder seperti resistor di tegangan min 16 sama plus 16 itu kebakar semua di bagian APL juga kebakar semua yang mengakibatkan TV tidak bisa menyala yang akhirnya protect seperti itu dia normal ya primernya ini normal primernya tidak ada hubungan sama sekali ya untuk primernya ini adalah B plus B plus dengan HOT memang nyambung benar lalu untuk ke bagian groundnya kita hitung disini 123456 nah disini ground dia tidak hubung ya nah disini ground disini tegangan 200 volt 16 volt heater 16 volt min 16 volt disini APL lalu kita coba di groundnya 123456 disini 6 disini ground ya lalu kita coba di tegangan di pin 200 volt dia hubung ya kalau di mode continue task tadi hubung sangat short di mode dioda apalagi dia kelihatan banget shortnya bisa dilihat short ya tidak hanya dia short di bagian 200 volt dia juga short di bagian heater juga kalau heater memang nyambung sih normal tapi kalau yang kalau di heater nyambung kalau di tegangan 16 sama min 16 ini harusnya tidak nyambung loh iya kan ada ada hubungan disini kalau di APL dia normal gak ada hubungan sama sekali ya kalau kita balik seperti ini 123456 disini gak ada hubungan ya dia normal untuk bagian APL nyarkan tetapi resistor di bagian APL ini sering terbakar karena terhubung dengan ground dari tegangan min 16 ini kita coba disini coba antara pin 16 dengan ini apakah dia short juga ya short juga short ya short ya bisa dilihat ini dengan not connected not connected not connected ini dengan B plus dengan H out gak connect jadi ini kerusakan di bagian sekunder bila teman-teman mengalami hal seperti ini langkah baiknya langsung diganti saja flybacknya karena kalau di TV Samsung ini mengakibatkan TV protect tidak dapat bekerja dia setat horizontal tetapi per berapa detik dia mati setat lagi mati lagi setat lagi mati lagi yang mengakibatkan adanya resistor di bagian sekunder dari bagian tegangan min 16 tegangan 16 untuk tegangan simetris vertikal itu terbakar terus dan mengakibatkan tegangan semuanya drop tak terkecuali dengan tegangan tingginya oke terima kasih mungkin itu dulu yang bisa saya bagikan pada tutorial kali ini karena TV-nya tidak saya bawa ke sini video untuk kelanjutan dari service TV Samsung 29 inch selimit akan saya lanjutkan di kiosknya Bapak Kasmiran mungkin lusa atau besok saya akan ke sana untuk memasang mesin dan mengganti flybacknya terima kasih selamat pagi selamat menikmati